PT Wijaya Karya Gedung Perseru TBK dan PT Nindya Karya Perseru KSO yang bertanggung jawab atas proyek di Stadion Harapan Bangsa Longraya akhirnya memulangkan rara istihati Wulandari seorang pawang hujan setelah videonya yang viral menuai kontroversi. Keputusan ini diambil setelah Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI memanggil pihak perusahaan untuk mengklarifikasi praktik tersebut. yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam dan budaya Aceh. Pertemuan antara PJ Gubernur dan perwakilan PT Wikan India berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Aceh pada Rabu 28 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, Safrizal didampingi oleh PLH Sedda, Asisten Sedda, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sedda Aceh. Sementara itu, perusahaan diwakili oleh Deputi DPM Firman Shah dan KSKA Aditya. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa kehadiran pawang hujan adalah inisiatif dari pekerja proyek yang bermaksud mengantisipasi hujan agar tidak mengganggu pekerjaan di stadion. Namun, mereka mengakui bahwa inisiatif tersebut diambil tanpa mempertimbangkan sensitivitas masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan budaya lokal. Atas permintaan PJ Gubernur, pihak perusahaan segera memulangkan rara melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang pada penerbangan siang hari Rabu. PJ Gubernur Safrizal menegaskan agar perusahaan segera mengklarifikasi kejadian tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Safrizal juga menekankan bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan syarihan dan juga budaya lokal ini tidak dapat diterima. Terlebih lagi dalam konteks proyek besar yang melibatkan banyak pihak. Kejadian ini bermula dari tekaman video berdurasi 27 detik yang menampilkan rara istri hati bulan dari. Lebih dikenal sebagai Mbak Rara melakukan ritual di pinggir stadion Harapan Bangsa. Dalam video yang viral di media sosial, Rara terlihat membawa sesuatu di tangannya sambil menengadahkan kepala ke langit. Beberapa pekerja proyek terlihat mengikutinya, sementara yang lain menonton dari tepi lapangan dan tribun. Video tersebut dengan cepat menyebar dan memicu reaksi dari masyarakat Aceh. Terima kasih telah menonton!